Halo Sobat ATR BPN, selamat datang di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Sebagai lembaga negara yang dimandatkan untuk menyelenggarakan urusan di bidang pertanahan dan tata ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional hadir untuk negeri melalui hashtag ATR BPN Kini Lebih Baik dan Moto Lembaga Melayani Profesional Terpercaya. Kami terus berkomitmen untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah dan pelayanan tata ruang di Indonesia untuk mewujudkan layanan pertanahan dan tata ruang yang lebih produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Untuk mewujudkan sebuah visi untuk menjadi institusi pengelola pertanahan dan tata ruang berstandar dunia. Melalui 33 kantor wilayah yang mewakili masing-masing provinsi di Indonesia, serta 479 kantor pertanahan yang tersebar di seluruh kawupaten dan kota. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional bahu-membahu, berkerak dan bekerjasama dalam menyelesaikan program strategis nasional. Melalui Reforma Agraria dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dan inilah Kaledoskop Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dari tahun 2020 hingga 2024. Tata Ruang berperan vital dalam pembangunan dan pendorong iklim investasi. Untuk itu, Kementerian APAPPM terus berupaya memastikan semua sektor yang mengatur dan berkenaan dengan pembangunan berkelanjutan harus berpijak pada tata ruang. Tujuannya untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman dan nyaman sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat hingga turun-tengurun. Dalam upaya mewujudkan tertib tata ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan dapat dimanfaatkan secara optimal melalui prinsip berkelanjutan untuk mendukung perekonomian nasional, Kementerian ATR BPN turut melakukan pengawasan, pengendalian, bahkan penertiban bagi yang melanggar pemanfaatan ruang yang tidak sesuai fungsinya. Sebagai upaya memberikan kepastian hukum hatas tanah masyarakat agar terhindar dari konflik pertanahan atau tumak tindih kepemilikan tanah diperlukan data yang diinventarisir secara sistematis. Dengan IP Empati, Kementerian ATR BPN melakukan inventarisasi penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam mengukur dan memetakan tanah agar tidak ada hak-hak masyarakat yang dilanggar. Kementerian ATR BPN juga terus melakukan akselerasi program PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap dengan beragam terobosan mulai dari membangun kolaborasi dengan berbagai pihak hingga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dengan melakukan gerakan masyarakat pemasangan tanda batas atau gemap atas. Kementerian ATR BPN juga mendorong sertifikasi rumah-rumah ibadah tanpa terkecuali dan diskriminasi. Sebagai upaya mengakselerasi pendaftaran tanah wakal, Kementerian ATR BPN menggandeng sejumlah pemangku kepentingan salah satunya melalui penandatanganan kerjasama dengan berbagai organisasi keagamaan. Salah satu identitas bangsa Indonesia adalah keberagaman yang terbentuk dari masyarakat adat sehingga eksistensi mereka perlu didukung melalui kehidupan negara melalui hak atas tanah. Kementerian ATR BPN juga terus mendorong sertifikasi aset-aset BMN BMD, BUMN, dan BUMD agar tidak ada aset negara yang hilang. Mengingat betapa pentingnya manfaat memiliki sertifikat tanah, selain sebagai legalitas hukum atas kepemilikan yang sah, sertifikat tanah juga dapat mengurangi potensi terjadinya sengketa atau konflik pertanahan, serta membuka akses permodalan untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Kementerian ATR BPN telah menargetkan pada tahun 2025, seluruh bidang tanah dapat terdaftar. Tujuannya agar mewujudkan Indonesia lengkap di mana seluruh bidang tanah telah terdaftar dan terpetakan No Get No Overlap. Pada tahun 2023, Kementerian ATR BPN telah meluncurkan sertifikat tanah elektronik. Hal ini sebagai upaya untuk melindungi data masyarakat dari kejahatan di bidang pertanahan. Kini, sudah terdapat 20 kantor pertanahan sebagai pilot proyek penerapan sertifikat tanah elektronik. Reforma agraria merupakan salah satu program prioritas nasional dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup. Terdapat tiga tujuan mulia yang tidak dicapai. Pertama, menata ulang struktur agraria yang timpang menjadi berkeadilan. Kedua, menyesekan konflik agraria. Dan ketiga, mensejahterakan rakyat setelah reforma agraria dijalankan. Reforma agraria secara fundamental memberikan program-program yang dapat menuntaskan masalah kemiskinan masyarakat desa. Meningkatkan produktivitas tanah, memberikan pengakuan hak atas tanah yang dimiliki baik secara pribadi, negara, dan tanah milik umum yang pemanfaatannya untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Semakin bertambahnya jumlah penduduk, sementara ketersediaan tanah semakin terbatas, mendorong tanah memiliki nilai ekonomi tinggi. Penguasaan atau perampasan tanah secara ilegal memicu terjadinya konflik atau sengketa pertanahan yang menimbulkan banyak sekali kerugian seperti tidak terwujudnya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Menghambat pembangunan karena investor enggan berinvestasi hingga berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Kementerian ATR BPN pun terus berupaya melakukan penyelesaian kasus pertanahan seperti mediasi, administrasi, dan pemberian hak atas tanah berjangka di atas hak pengelolaan. Saat ini, Indonesia yang tengah berproses pada pembangunan di berbagai sektor seperti ekonomi, sosial, dan budaya diperlukan ketersediaan infrastruktur yang mendukung dan merata hingga pelosok negeri, haramannya satu untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pemegang amanah dalam penyediaan tanah untuk kepentingan umum, Kementerian ATR BPN pun menjadi salah satu lembaga yang sangat strategis karena menjadi landasan dalam pembangunan nasional. Dan memisah dari dengan betul bahwa infrastruktur dapat terbangun karena adanya pengadaan tanah yang berkualitas. Layaknya sebuah kapal yang berisikan begitu banyak awal untuk sampai ke tujuan yang diperlukan adalah kerja sama. Untuk mencapai kepastian hukum atas tanah yang berkeadilan bagi masyarakat sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan. Kami senantiasa memastikan bahwa setiap insan pertanahan dapat memberikan layanan yang optimal, prima, dan berkualitas demi kepuasan masyarakat, bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta berinovasi dan beradaptasi dalam menghadapi perubahan. Kementerian ATR BPN terus bertransformasi dan bergerak cepat menuju era digital dengan memberikan layanan secara elektronik. Kementerian ATR BPN sebagai badan publik berkewajiban memenuhi dan melindungi hak atas informasi masyarakat yang berkaitan dengan pertanahan dan tata ruang. Memiliki komitmen untuk memberikan informasi yang transparan, tepat, akurat, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat serta sejalan dengan nilai-nilai Kementerian ATR BPN. Terima kasih telah menonton!